Menjelang kegiatan belajar mengajar tatap muka atau KBM yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 mendatang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menyiapkan dan menyusun berbagai skema pola KBM yang akan diterapkan di masing-masing sekolah sekabupaten Sumedang. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat akan segera dilaksanakan. Menurut rencana, kegiatan belajar mengajar tatap muka akan digelar mulai 15 Juli 2021 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Agus Wahidin mengatakan, KBM tatap muka pada Juli 2021 merupakan awal dari tahun ajaran baru 2021-2022. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang terus melakukan berbagai persiapan, seperti terus melakukan sosialisasi ke semua sekolah melalui kelompok kerja kepala sekolah dan sosialisasi terhadap kelompok kerja taman kanak-kanak serta himpunan pendidikan dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia. Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sudah mempersiapkan diri, sudah merancang petunjuk umumnya, sudah mensosialisasikan kepada seluruh sekolah. Sekolah untuk Pak Wun, itu akan diatur dua minggu pertama tatap muka di lembaga, di sekolah. Kemudian dua minggu belajar di rumah. Itu untuk Pak Wun, baik TK maupun Kober. Untuk SD, dua minggu pertama kelas 1, 2, 3. Kelas 4, 5, 6 masih di rumah. Minggu ketiga dan keempat, itu kelas 4, 5, 6. Nah, kelas 1, 2, 3-nya di rumah. Teknis kegiatan KBM tatap muka untuk PAUD akan diatur per dua minggu, yaitu dua minggu pertama tatap muka dan dua minggu berikutnya belajar di rumah. Sedangkan untuk tingkat SD, pada dua minggu pertama KBM tatap muka akan dilaksanakan oleh kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan kelas 4 hingga kelas 6 masih belajar di rumah. Untuk jumlah murid pun dibatasi yakni hanya sebanyak 50 persen. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan di sekolah. Sebelum kegiatan KBM tatap muka dilakukan, semua guru diharapkan sudah divaksin COVID-19. Dari total 14 ribu tenaga pengajar, saat ini yang sudah divaksin baru 3 ribu. Pihak dinas pendidikan sudah meminta dinas kesehatan agar melakukan akselerasi vaksinasi terhadap guru yang akan mengajar pada KBM tatap muka nanti. Mempersiapkan terkait dengan saprasnya supaya sesuai dengan protokol kesehatan. Pertama, terkait dengan pembelajaran itu tidak selangsung seluruh siswa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, tetapi disesuaikan. Sehingga kapasitas yang ada di sekolah itu tidak terlalu banyak, tapi tetap prokesnya itu terjadah. Salah satunya, setiap sekolah itu harus ada tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan, terus yang kedua harus ada juga untuk alat mukur suhu tubuh, dan lain sebagainya. Itu pun harus disiapkan oleh tiap-tiap sekolah dalam rangka menjelang persiapan untuk pembelajaran tatap muka nanti. Selain itu, tiap sekolah pun nantinya harus menyiapkan protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan, hand sanitizer, thermal gun, dan menyediakan cairan desinfektan maupun masker bila diperlukan.